selamat pagi selamat siang teman-teman kelas etika profesi kita sekarang akan lanjutkan pertemuan kita di etika profesi pertemuan 14 dengan membahas rancangan atau ringkasan kode etik GDC Graphic Design of Canada dan AIGA American Institute of Graphic Art nah jadi gini, kemarin saya sudah jelasin ya bahwa kalau di luar negeri misalnya kayak di Kanada dan di Amerika desainer grafis itu sudah punya payungnya, organisasi payungnya nah organisasi-organisasi inilah yang akan nanti membuat kode etik untuk desainer grafis nah kita lihat nih apa sih isinya atau ringkasan isi kode etik itu kita mulai dari GDC dulu Graphic Design of Canada jadi di kode etik GDC pasal 31 ini kalau kamu baca ya seorang ketika terlibat dalam praktik pelaksanaan kegiatan desain grafis dilarang dilarang melakukan apapun yang bersifat membahayakan kesehatan, keselamatan masyarakat tempat mereka hidup jadi kalau misalnya melayani klien terus kliennya itu terbukti lalai dalam jenis-jenis yang beracun, jenis-jenis beracun, makanan beracun ini gak boleh, kita gak boleh melayani itu kalau misalnya kita gak tahu gimana bu kita gak tahu, taunya di kemudian hari klien itu kena masalah nah nanti ada lagi pasalnya lagi nih jadi yang pertama, kalau dia klien itu punya reputasi terlibat kriminal terus bisa membahayakan kesehatan, individu, pekerja terus konsumsi sumber alam berlebihan, perlindungan hewan dan lingkungan ini seorang desainer grafis tidak disarankan bekerjasama dengan perusahaan itu kedua, tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat jadi kita juga udah bahasan teori tanggung jawab terhadap sosial nah ini juga dicantumkan di dalam lingkungan kode etik GDC dimana seorang anggota tidak boleh menerima pekerjaan dari klien yang nanti punya pelanggaran hak asasi terhadap kelompok individu dan bertindak secara tidak sadar dalam perilaku yang melibatkan pelanggaran yang dimaksud jadi kalau misalnya perusahaan itu terlibat masalah hak asasi maka kita sebagai desainer grafis tidak boleh ikut-ikutan atau ikut dalam proyek tersebut selanjutnya tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat ini masih ngomongin tanggung jawab seorang anggota dilarang menggunakan produk jasa yang disediakan oleh penyuplai kontraktor dengan imbalan kewajiban membahayakan bagi diri sendiri jadi maksudnya begini kalau misalnya ada klien kita udah tahu itu berbahaya tapi klien itu maksa dengan atau dia ngerayu kita dengan imbalan imbalan itu juga gak boleh apalagi kalau membahayakan diri sendiri klien dan lingkungan jadi itu dia ya gak boleh menggunakan produk dan jasanya aja gak boleh kemudian seorang anggota tidak diperkenankan menunjukkan ketidakpahaman nah ini dia penting kalau menurut saya ini dari sekian banyak pasal ini sangat apa nih ya sangat penting karena jadi kita gak boleh alasannya gak tahu saya kan gak tahu dia itu punya masalah punya catatan kriminal gak boleh bilang begitu kenapa itu udah jadi kewajiban seorang desainer harus teliti dulu harus mencari tahu lebih dalam dulu siapa klien itu produknya apa jadi produk knowledgenya harus tahu banget jadi gak bisa dibilang dia gak tahu gak paham itu sampai kayak begini nih ya selanjutnya masih ngomongin tanggung jawab terhadap lingkungan tidak diperbolehkan membuat kontrak secara langsung dengan klien jika atasannya tidak mau memberikan izin ini kan banyaknya kalau main belakang gitu set job jadi misalnya sama perusahaan ini klien udah ditolak terus seorang desainer main belakang mendekati secara pribadi klien tersebut nah ini gak boleh apa akibatnya kalau dilakukan jadi kalau di kanada ternyata dari referensi yang saya baca kalau di kanada itu agak lebih strik dibanding Amerika setelah lulus kuliah desainer grafis itu diminta untuk ikutan sekolah lagi yang hanya ngebahas tentang etika desain setelah itu mereka dapat sertifikat dan kalau ngelamar kerjaan harus melampirkan sertifikat tersebut jadi perusahaan sudah bekerja sama dengan universitas bahwa yang diterima adalah mahasiswa atau lulusan yang sudah punya sertifikat tersebut jadi udah linknya udah bekerja dengan bagus ya kalau dia gak punya sertifikat lulus etika profesi itu gak bisa diterima kerja artinya ini udah ada koordinasi antara dunia kerja dengan dunia pendidikan nah kalau di kanada itu kayak begitu jadi kalau misalnya ada pelanggaran terhadap ini tentu aja beribah langsung kepada si mahasiswa beribah langsung pada si desainer tersebut dia punya track record reputasinya jelek karena apa? memperoleh tidak memperoleh itu tapi dia main belakang nah kalau di kanada lebih strik ya jadi karena itu dia ya karena sistemnya dia udah jalan sekarang Amerika ya di Amerika gimana? nah kalau di Amerika tuh pilihannya ada dua yang yang strik ya strik ya enggak ya enggak gitu jadi mau pilih yang mana terserah tapi bisa jalan begitu bisa jadi memang di sana perusahaan-perusahaan ada yang strik ada yang enggak jadi kita juga udah punya lahan kira-kira cocoknya di mana kita mau ya desainer profesional duduk pada prinsip integritas hormat terhadap profesi rekan kerja klien untuk pemirsa konsumen dan masyarakat umum tanggung jawabnya yang pertama menghindari proyek yang dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat ini hampir sama dengan GDC ya jadi proyek-proyek yang berbahaya harusnya dihindari seorang desainer profesional harus berkata jujur nah ini poin jujur nih makanya kalau kamu ingat di awal perkuliahan saya minta teman-teman membuat definisi ya tentang jujur bekerja sama ikhlas gitu ya disiplin tujuannya adalah ini karena beberapa etika profesi itu awalnya diawali dengan jujur seorang desainer grafis itu harus profesional dan jujur dalam situasi apapun karyanya tidak boleh menyatarakan hal yang salah atau informasi yang salah seorang desainer profesional harus menggambarkan pesan dengan jelas dalam segala bentuk desain komunikasi dan menghindari promosi yang serah menyesatkan dan menipu gitu kan nih tuh udah jelas banget ya selanjutnya harus menghormati kewibawaan halayak menghargai perbedaan individu mengambarkan pencitraan negatif ya dihindari kenapa? karena begini loh maksudnya menghindari kewibawaan halayak bahwa halayak itu pintar halayak itu juga punya keputusan kita jangan berpikir bahwa halayak itu akan terima bulat-bulat apapun pesan yang kita kirimin gak begitu jadi harus dihargai bahwa mereka itu juga pintar-pintar kita hargai kita hormati dengan memberikan informasi yang benar yang sesuai gitu maksudnya kayak begitu seorang desender profesional harus berusaha dan sensitif aduh ya ini ini penting banget kenapa? dari mana tumbuhnya inspirasi salah satu cara agar inspirasi itu mudah masuk ke dalam kepala kita adalah dengan bersikap sensitif sensitif itu artinya apa? sensitif artinya peka terhadap lingkungan salah satu cara untuk jadi orang sensitif adalah banyak berpikir banyak baca nah inilah sebetulnya yang kemarin-kemarin itu tujuan tugas ya membuat definisi adalah bikin melatih kita buat sensitif tapi karena covid ini kita jadi terhambat ya itunya apa tugas kita selanjutnya seorang desender grafis profesional ketika menjalankan penugasan tidak boleh nah dengan sepengetahuan atau melakukan sesuatu apapun yang berharap ada ketidakacuan ini mirip dengan GDC yang seorang desender grafis tidak boleh menunjukkan ketidakpahaman nah itu gak boleh bilang gak tahu gak paham gak ngerti gak bisa bilang begitu harus diteliti dulu harus dikritisi dulu kliennya jadi sampai kayak begitu ya disana tuh kemudian ringkasan yang selanjutnya tidak boleh menerima dengan sadar petunjuk dari klien atau atasan yang melanggar hak asasi jadi kalau misalnya kliennya atau bosnya minta udah deh lu copy aja ini punya orang udah deh ini gak apa-apa kok nyantai aja itu gak boleh begitu harus diingetin dulu bos ini bermasalah loh bos kita tahu gak apa harus diingatkan dulu dan kalau misalnya memang itu berbahaya sebaiknya ditolak saja oke kita bandingkan dengan kode etik designer grafis ya adgi adgi ini bentuknya masih rancangan belum disiarkan nah saya gak akan panjang lebar karena ini ada 6 halaman kepanjangan nanti kamu bisa cari sendiri kita lihat aja poin-poinnya ya poin-poinnya ada apa aja kode etik yang pertama bermartabat menjunjung martabat nama baik profesi desain grafis kedua jujur setia tidak curang nah ini kan sama kan berarti mahir memahami pekerjaan seoptimal mungkin sekarang baru masuk kepada tata laku tadi martabat udah anggota asosiasi saling mengingatkan tidak membayar menawar membayar masih jadi kalau kamu baca lebih kepada anggota asosiasi tidak boleh dengan sengaja karena kelalaiannya mengerjakan ini ya hampir sama kerusakan lingkungan tidak boleh tadi itu berbuat bohong menyesatkan hampir sama ya bertindak jujur ya emang begini ketuntutannya di masyarakat begitu walaupun misalnya apaan jujur diketawain tapi kenyataannya yang dicaranya orang kayak begini yang jujur nah gitu ya nanti kamu tinggal baca-baca oke baiklah ini dari sekian banyak ringkasan yang kita baca tadi ada dua hal bahwa etika profesional itu berasal dari prinsip nilai pribadi misalnya agama kamu kepercayaan etnik dan segala macam yang kedua ditambah dari organisasi keanggotaan dan asesiasi profesional jadilah itu etika profesional jadi terserah kita terserah kamu ini adalah hidup kamu ini hidup anda dan mendekati akhir setiap menit keputusan ada di kita semua yang harus kita pikirin adalah apa yang mau kita kerjakan dalam mendekati akhir-akhir ini oke makanya dari itu ada janji berbuat kebaikan kamu tau gak ini siapa Gandalf ya dalam The Lord of the Rings waktu bertindak adalah sekarang kalau kata Gandalf ya yang harus kita lakukan adalah memutuskan mau berbuat apa dengan waktu yang diberikan kepada kita jadi kita diberikan waktu sedemikian rupa oleh yang maha kuasa kita putuskan mau berbuat apa gitu ada jalan dua jalan kebaikan dan keburukan apa mili yang mana janji berbuat kebaikan selanjutnya ini ada di bukunya David Berman ya saya akan jujur bekerja saya akan jujur pada diri sendiri saya akan menyediakan paling tidak 10% dari waktu kerja saya untuk memperbaiki dunia di awal dengan jujur makanya di awal itu saya minta teman-teman mendefinisikan jujur karena ini susah loh sebetulnya mendefinisikan jujur jujur tuh gak kelihatan gak kayak makanan yang kita bisa sentuh kita bisa makan kita bisa rasakan jujur gak kelihatan nah dengan gak kelihatan ini tapi kita paham harus paham gimana memahaminya dan gimana melaksanakannya ini bukan hal yang mudah tentu aja tapi bisa dipelajari solusi untuk diri sendiri untuk melatih kita menjadi sensitif menjadi designer yang lebih baik pekat terhadap lingkungan bertanggung jawab apa yang harus dilakukan pertama banyaklah berpikir berpikir apa berpikir tentang lingkungan kita terus berpikir tentang masa depan 10 tahun 5 tahun lagi gue mau ngapain yang sudah dibuat ini gunanya buat apa akankah ini berkelanjutan itu yang dipikirin apalagi yang dibutuhkan orang kalau misalnya orang udah butuh gimana calang mendelivernya dengan baik tidak gangguin orang kemudian bawalah pulpen dan notes catatan kalau kemana-mana supaya kalau pun nanti ada inspirasi kamu bisa catat ah gak usah pakai pulpen bu usah ya pakai handphone ya whatever lah ya kamu bisa pakai handphone pakai handphone catat jangan males catat dengan kamu banyak menggunakan alat intrakamu maka otak kamu juga bekerja selanjutnya bawalah alat makan sendiri setidaknya sendok dan garpu nah covid membuat kita juga jadi belajar untuk membawa alat makan sendiri ya ini ya jadi ada ada pelajaran juga disini berikan ide ketimbang hadiah berikan ide ketimbang hadiah yang bentuknya benda kenapa karena nanti akan jadi sampah kecuali bentuknya adalah tabungannya karena kalau tabungan kan bukan benda ya itu tersimpan investasi jadi biasanya kalau perempuan-perempuan senangnya kan diberi hadiah bentuk benda ya ya kalau bentuknya tabungan gak apa-apa ya tapi kalau misalnya bentuknya adalah barang-barang yang kita pikir-pikir nanti jadi sampah mulailah dipertimbangkan hindari minuman air dalam kemasan bawa air dari rumah carilah hiburan yang sederhana maksudnya hiburan sederhana yang gak ngabisin energi terutama energi listrik ya hiburan kan orang misalnya jalan-jalan ke mall terus di mall nanti main-main apa gitu kan ya listrik ya gimana caranya cari tujuannya buat apa sih kita dibalik lagi buat lingkungan pilihlah anggota legislatif yang memahami desain nah ini mungkin kita belum sampai taraf disini tapi dengan adanya pesan ini kita jadi berpikir kalau memahami desain kemungkinan besar paham tentang ini juga gitu ya etika belilah produk yang berkata jujur bersuara lah jika melihat kebohongan visual tapi ini kan bu kalau kita bersuara nanti kena ini lagi apa undang-undang ITE caranya yang lain adalah dengan membuat jurnal membuat tulisan ya kan kita udah belajar dong cara membuat tulisan yang etis gitu gimana kan udah tau dong teman-teman ya jadi gak bisa kayak begitu juga gak bisa apa langsung tembak gitu ya kan ada caranya tapi kita tetap bersuara ini Mahatma Gandhi salah satu orang yang berpengaruh ya di dunia pernah bilang begini ya quotes-nya atau kutipannya jadilah perubahan yang Anda inginkan di dunia kalau kita inginkan perubahan bukan kita mengharapkan orang lain berubah buat kita tapi kitalah yang berubah kita yang melakukan perubahan tersebut ya bagus sekali quotes-nya waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu kenapa karena sekarang kita udah bisa mendapatkan hasilnya tapi kalau kamu gak sempat untuk menanam di 20 tahun yang lalu maka sekaranglah waktunya kamu menanam pohon terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh